Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat semuanya mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai Selamat datang kembali ke my channel Suprija Pada video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi PLC pada pengisian air ke dalam tangki dengan menggunakan teknik pemograman lanjut PLC Pengisian air ke dalam tangki ini banyak loh digunakan pada industri Nah salah satunya pada industri minuman Disini terlihat banyak sekali tangki-tangki yang digunakan Untuk mengisi air ke dalam tangki ini digunakan suatu kompak Nah teman-teman Bagaimana sih teknik pengisian air ke dalam tangki ini dan sistem monitoringnya Oke teman-teman Yuk kita ikuti Keseluruhan saya saat saya mengajari mahasiswa secara online untuk mengendalikan sistem pengisian air ke dalam tangki ini dan membuat sistem monitoringnya dengan menggunakan human machine interface atau HMI Jangan lupa teman-teman Klik tombol di bawah ini ya Terima kasih Oke bismillah manuten saya mulai ya Kita akan masuk ke materi aplikasi lanjutannya ya di PLC nya Ya ini hujannya kenceng banget nih Oke ini sudah terlihat Sudah pak Nah sudah ya Nah ini akan kita kendalikan nih Nah ini Ini di pabrik nih Jadi kita coba Masuk ke aplikasi-aplikasi Yang di lapangan itu seperti apa sih Kira-kira gitu ya Jadi ini ada suatu Pabrik Minuman ya Nah ini minuman pabrik Pokoknya lah ya Ini Ini banyak nih Ini plan-plan yang disananya banyak Ya Nah ini Nah disini itu Sebentar Jadi dia banyak sekali Banyak sekali yang Kira-kira apa yang dikendalikan nih Kalau anda melihat di gambar ini Apain dia Yuk Halo Halo Eh Tangki pak Iya Tangki Ya Tangki Ya memang Nanti kita bikin tangkinya Ya Apa yang dikendalikan sama PLC Apanya nih Kesini nih buat tangki nih Pompanya pak Pompanya ya Jadi pompa ya Dia ngisi Kayak kita ngisi air lah Disini Habis itu ada apa lagi Masukkan di PLC nya Yo ada apa lagi Ya tangkinya ini kan isi air ya Kayak kira ngisi air nih Eh misalnya pompa dihidupin Dia ngisi Misalnya airnya Nah Dia nanti airnya tau penuh apa enggak Dari mana Sensor pak Nah ada sensornya ya Jadi misalnya saya mau Ini kan gak tau ini air atau apa ya Fabrik minuman nih apaan ini isinya nanti Jadi kalau misalnya di setting Misalnya Oh dia kapasitasnya hanya 50% Misalnya nih 50% dari kapasitas tangkinya Nah itu Berarti Bagaimana caranya Jadi kalau misalnya 50% Di set Set point nya itu Dia akan Kalau di bawah nilai set point Pompanya nanti akan isi Nah terus ya Nah kalau sudah Mencapai set point Dia akan mati Pompanya Ya gitu ya Kalau ini lagi Dia bisa hidup lagi Ya Nah jadi itu ya Kira-kira yang kita akan bahas ya Kita akan bahas Jadi Set point nya ini Sekarang kita masukin dari Tapi dari HMI nya Kita masukin ya Oke Jadi dari HMI nya Nah kita Kita buat dulu ya Kita bikin Sudah jelas belum Apa yang akan dikerjakan Nah berarti Yang kita butuh apa tadi Input nya Ya Apa Start stop dulu aja ya Pokoknya dihidupin Sistemnya hidup dulu lah ya Ya start stop Misalnya lah ya Ini selalu lah Start stop Langsung di tipe Yang satu ya Lalu 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 Ini baterai nya lah ya Nah apa yang dikendalikan Sekarang apa yang dikendalikan Sama VLC Tadi Motornya Jadi kalau Ini Biasanya motornya Pake apa dia Motornya Satu pas Atau tiga pas Halo Biasanya Tiga pas ya Saya bilang Kompa aja ya Buat isinya ya Kita kasih alamat 01 Ya Nah kemudian Apalagi Masukannya Dari mana Masukannya Masukannya Dari mana Ini kita simpen dulu Di kantornya Misalnya W Di work area Misalnya Nah Sekarang Masukkan dari itu Buat ngetahuin Nilainya Itu kan Ada sensornya Sensor apa Biasanya Yang digunakan Halo Halo Sensor apa Sensor apa Biasanya digunakan Kalau buat itu Ya Misalnya Sensor level Ya Level Buat deteksi Ketinggian air Nah Tapi Ini Ini Harusnya Ini kita Anggap Disimpennya Di Data memory Di DM Di D20 Jadi Kalau Di Kenyataannya Itu Kalau sudah Dihubungkan Misalnya Sama Sama Sensornya Jadi sensornya Itu ada Alamatnya Sendiri Yang analognya Nah Ada analognya Nah Nanti Kita Dari data Ada 3203 Atau Setiap Jadi Analognya Itu Dia Sinyalnya Apakah Tegangan Itu Apakah Nah Ini D20 Nggak bisa Nulisnya Ini Kita Mainnya Di Integer Jadi Misalnya Ini Disimpennya 3202 Atau 3203 Saya Lupa Juga Itu Nanti Dari Input Itu Baru Kita Pindahkan Datanya Move Ke D20 Gitu Nah Sekarang Kita Main Datanya Di D20 Ini Ya Seperti itu Jadi Kemudian Apalagi Nah Kita Maunya Pokoknya Dia Ngisi Nah Kalau Ngisi Berarti Apa Dia Cuma Satu Ya Level Tapi Analog Tapi Analog Jadi Misalnya Dia Pusaran Tegangannya Bisa Kalau Industri Itu Level Nya Bisa Sinyal Misalnya Input Itu Sinyal Tegangannya 0 Sampai 10 Volt Sampai Ya 0 Sampai 10 Volt Atau Plus Minus 5 Volt Atau 0 Sampai 5 Volt Atau Kalau Sinyalnya Arus Misalnya 4 Sampai 20 Ampere Itu Standar Di Industrinya Nah Itu Itu Nah Ini Kita Lihat Kita Anggap Berarti Sinyal Itu Kita Simpan Sinyal Dulu Di D20 Nah Disini Misalnya Kita Start Stop Start Stop Ya Biasa 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 Jadi Kalau Dimulai Pada Saat Mulai Nah Ini Misalnya Kita Simpan Di Tadi Di 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 K0 Nanti Kita Fungsi Dulu Nah Ini Nah Dari K0 Ini Misalnya Kalau Dia hidup Kalau Start Di Hidupin Dia Ngapain Dia Hidupin Pompa Pompa Nih Hidupin Pompa Nih Pompa Jadi Hidupin Pompa Hidup Isi Dia Air Ceritanya Nih Nah Kalau Dia Pompanya Sudah Penuh Apa Yang terjadi Air Sudah Penuh Di Tangki Apa Yang terjadi Pompanya Mati Pompanya Mati Ya Nah Nanti Ini Karena Di Nanti Apa Di HMI Biar Kelihatan Di Pompa Nih Dia Hidup Airnya Akan Naik Kita Anggap Nanti Dia Setiap Satu Detik Kenaikannya Nah Ini Kita Bikin Misalnya Kalau Pompa Nih Hidup Jadi Kalau Pompa Nih Hidup Di Anggap Nanti Emang Sudah Ada Airnya Itu Dia Akan Isi Nah Kita Isi Satu Detik Ya Kira Satu Detik Satu Detik Dia Akan Isi Satu Detik Aja Satu Detik Ini Dia Akan Isi Jadi Ditambah Nilai Satu Setiap Scan Palsi Nanti Biar Kelihatan Nanti Di HMI Biasanya Kita Bisa Pake Apa Nih Jumlah An Atau Increment Ya Atau Increment Juga Bisa Plus Plus Misalnya Di Misalnya Tadi D 20 Oh D 20 Ya Jadi Oke D 20 D Sensor Di D 40 Jadi Jadi Dianggap Nanti Nih Ya Jadi Dari Sensor Itu Dimasukin Di D40 Ya Dianggap Seperti itu Ini Supaya Nilainya Ini Apa Dinaik Ya Apa Bisa Bergerak Jadi Kalau Misalnya Dia Kalau Dibaca Ini Nanti Datanya Ya Kalau Misalnya Sudah Sesuai Sama Nilai Set Point Maka Dia Kalau Misalnya Dari Kita Berarti Pakai Pembanding Ya Kalau Misalnya Sama Dengan Misalnya Misalnya Sama Dengan D 40 Sama Dengan D 30 Misalnya Ya Ini Yang Terjadi Apa Misalnya Dia Matiin Pempat Ini Ini Ya Apa Misalnya Misalnya Kita Bandingin Sampai Dengan D 40 Sampai Dengan D 50 Misalnya Kalau Ini Jadi Sama Dia Ngapain Di Action Misalnya Kita Simpen Di K1 Misalnya K1 K1 Kita Simpen Di W 20 W 20 Titik 01 Ya Ini Kita Simpen W 20 Di K1 Jadi Kalau Misalnya Di K1 Ini Aktif Dia Akan Matiin Pompa Nah Simpen Jadi Kita Matiin Disini Putusin Di K1 Oke Disini Jadi Dianggap Kita Misi Full Mati Oke Sekarang Disini Ada yang Tanyakan Kita Tes Sekarang Kita Buat Gara Plannya Buka Dulu Tapi Yang CX Designernya Dimuka Dulu Ya Jadi Yang Simpel Dulu Bagaimana Cara Nanti Buat Masuk Penilai Set Point Ini Kita Anggap Yang Kita Punya S5 SG0 V2 Oke 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 Saja Nah Sekarang Kita Bikin Pompa Kita Bikin Eh Apa Tadi Tangkinya Kita Bikin Tangkinya Dulu Kita Dari Mana Tangkinya Nah Tangkinya Bisa Kita Kasih Dari PB Nah Segini Tapi Dua Kali Kita Cari Ya Kita Cari Di Selection Ini Di Tangkin Tangkinya Adanya Dimana BMP BMP Nah Misalnya Inilah Jadi Kalau Dia Hidup Nanti Tangkinya Warnanya Hijau Ya Ya Oke Hijau Ya Kalau Dia Mati Inilah Misalnya Lock Off Ini Buat Tangkinya Ditanya Ya Ini Kita Jadi Sensor Itu Kita Masukin Masukin Di Apa Namanya Di Analog Meter Di Analog Meter Kita Masukin Saja Misalnya Seperti Ini Ya Oke Sorry Bukan Analog Bukan Ini Level Meter Nah Ini Misalnya Mesti Nilai Misalnya Kapasitas Full Status Misalnya Full 100 Ya Ini Nah Tadi Kita Simpan Di D40 Kenaikannya Kita Set DM Itu Arianya DM Di 40 Tadi Oke Ini Uncense 1 Volt Oke Saja Kemudian Apa Lagi Kita Bikin Ini Apa Aktual Ya Jadi Aktual Sama Set Point Ya Aktual Sama Set Point Nya Nomor Display Input Ini Misalnya Aktual Nih Aktual Tadi Sampai Sama Ya Misalnya Tadi Di DM 40 Di DM 40 Ya DM 40 Ya Ya Oke Bisa Sampai 123 Nah Set Itu Ini Kita Tulis Misalnya Aktual Di Level Aktual Jadi Maksudnya Kondisi Sebenarnya Ya Oke Misalnya Aktual Aktual Sama set poinnya Set poinnya ini kita copy aja Ini kita copy nih set poinnya nih Ini kita masukin dari DM30 misalnya DM30 Nah Ini aktual Set poinnya ini bisa ya Diganti warnanya Bisa putih Atau bisa terserah ya Bumi atau apa Jadi wknya saya matikan Ini di copy Ini set poinnya Set poin Set poin Set poinnya Set poin Oke Kemudian apalagi dia ngisi Tangkinnya pakai motor ya Nah ini kita ambil motornya ya Pompaknya Pompak Pompaknya kita ambil Ini adanya gimana Di adanya 5L5 Nah 5L5 ya Nah misalnya dia Anggap dia kalau hijau Ini hidup ya Nah ini mati misalnya Ini hidupnya tadi Pompaknya di Di berapa Lambatnya tadi Di 1.01 Ya nah ini Nah ini 1.01 Ini kita kasih ya 1.01 Oke ini pompang isinya Sekarang Sekarang Pipanya Pipanya Kita kasih pipa nih Kita kasih pipa Kita kasih pipa ya Output aja sini Nah outputnya kita kasih pipa Nah ini pipanya bisa nih Pipa yang hidup misalnya Warna Misalnya Nah ini misalnya Kalau nyala nih Kalau nyala Ya jadi pipa-pipa semua Bisa dimasukin ya Disini ya Nah kalau matinya Misalnya yang Satunya lagi Misalnya yang Yang gelap ya Nah yang gelap lah nih Nah seperti itu Ya Oke Kita kecilin Nah gitu ya Nah setelah Berarti kita kasih Elbow Elbownya mana Elbownya Elbownya Kita kasih bitm lagi Tadi ya Nah ini C tadi Tapi kesinilah Ya Ini yang Mana tuh Ini ya Oke Nah ini kita Bisa Tadi kita kasih Lagi nih Buat sambungan Sini Ini bisa kita Copy Copy Eh salah Copy Bersambungan Bersambungan Oke Itu kita kasih Tadi Elbow lagi ya Ini kita bikin Desainnya dulu Bikin desainnya Kesana ya Pembesi Nah Suara yang ini Oke Eh Nah Setelah ini kita sambungin ya Oke nah ini sudah jadi nih nah kita gitu loh Aduh ngepas lagi nah ini nah gitu nah itu ya udah jadi ya Oh start stopnya kita belum bikin nih start stop ya satu lagi ya start stop ini start stop ya dulu start stop ininya di harian aja ya ini nya baler ya oke di-suit-suit nah inilah nah misalnya ini hijau ya individual aja ini gak mau dia individual oke mau yang satunya lagi yang di-dua nah oke start stop ini stopnya tadi di satu ya stopnya di satu sekarang stopnya jadi nanti kalau stop nanti matiin pompa atau sama ini ya stopnya buat matiin pompa ya stop matiin pompa kalau datanya mungkin riset kali ya riset kita tambahin satu lagi lah nombor riset nah ini kita tambahin riset buat ulang riset di 02 kalau kalian tanyain tanyain ya riset oke ini kemudian ini riset ini nanti kita buat nginolin misalnya aktualnya nginolin ya nginolin aktualnya oke sekarang kita ganti di apa di programnya tadi ya ini kita simpan dulu ya simpan selalu tadi di programnya tadi aktualnya belum dibikin nah disini ya aktualnya ini kita belum matiin ya buat ngereset jadi kalau stop kalau ngereset matiin buat datanya misalnya di D40 nya jadi kalau misalnya tadi masuk sinyal riset wah sinyal risetnya kita bikin dulu misalnya riset ya reset ini kita masukin di 2 ini kita masukin ya kalau sinyalnya riset masuk dia akan nginolin dasarnya jadi kalau nginolin pakai apa kalau nginolin pakai apa nginolin lho move ya move ya oke move inget kan nol ya misalnya juga nol ke alamat di DM40 oke nah ini kita simpan ya sekarang kita mau tes nah kita mau tes ini benar nggak program yang kita buat ya nah tes simulasi start versi simulation oke nah ini sekarang kita lihat ya new share ini udah kelihatan nih oh belum ya ininya tesnya udah kelihatan belum belum nah ini udah kelihatan sudah nah sudah ya nah kita mau mulai nih sekarang nih ya kita mulai start ya kalau kita tinggal tombol start harusnya dia akan hidup ya hidup ini mau hidup kenapa kompannya belum hidup wah ini kenapa ini ayo kompannya belum hidup kenapa kalian tau alamatnya pak nah alamatnya iya nih alamatnya ini aduh betul kita lihat di tutup dulu lagi ya kita lupa tutup lagi ini alamatnya berapa nih alamatnya kita lihat lagi ya alamatnya berapa nih alamatnya pompa nya pompa berapa 1.01 ya 1.01 ya di HMI nya boleh apa di HMI nya 2 kali 1.0 ah pantes 1.01 1.01 1.00 tadi indikator ready nya ya ini indikator ready kita tampilan 1.00 ini indikator ready nah ini 1.00 ini indikator ready ya ini indikator ini itu lah ya kita buat dulu ready masuk oke 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 gitu ya jadi kalau dia hidup nyala lampunya lah lemnya nyala lemnya hijau oke ini kita simpen lagi tadi harusnya disini berapa nih alamannya udah benar ya saya cek DM40 di program DM40 oke kemudian kita ulang lagi coba kita ulang lagi kita tes ya simulation ini ini sudah kelihat oh belum ya tes modenya jadi akan terlihat di tes modenya nah iya betul ini sudah kelihatan sudah ya oke sudah nah sekarang kita misalnya start ya nah jalan gak start lampu leddy nya belum nyala kenapa ini k1 oh lampu leddy belum dibikin ya lampu leddy nya belum dibikin pompa sudah kenapa ayo kita lihat dulu kenapa dia gak jalan ayo ada yang tahu kenapa ada yang tahu kenapa kenapa ayo kenapa ayo ayo kenapa ada yang tahu gak kenapa kurang tahu pak disini lihat nih ya nah jika dia sama dengan D40 sama dengan D50 sama gak ada di nilainya D40 nilainya berapa awalnya 0 set pointnya 0 kalau 0 sama-sama 0 apa k1 apa aktif gak aktif kalau aktif jadi apa k1 disini kontaknya apa putus gak nyala pak nyala ya aktif jadi kalau NC jadi putus ya sehingga pompa nya akan mati ya mati ini gak akan hidup nih ya gak akan bisa pompa nya juga gak akan bisa hidup ya gak akan isi ya jadi kenapa jadi harus dimasukin nilai set pointnya dulu ya ya kalau dia 0 dia mati dia tadi ya ya kalau sama ya nah berarti tadi harusnya masukin nilai set pointnya dulu oke nah jadi memang seperti itu ya jadi kita jalanin lagi ya jalanin lagi sama kita bikin dulu tadi ya ini indikatornya belum ada ya sama indikator ready nya belum ada nih kita bikin dulu setiap ya dari kanal kita jari biar kata nyala ya halo halo hidup ini juga koretinya coba nah oke sekarang kita coba lagi kita lihat sekarang news share nya nah ini ya eh sudah kelihatan belum ini tadi tes modenya sudah ya nah jadi kalau tadi kan dia hidup ya steam ready nya ya lepas ya masih hidup nih kalau stop mati ya nah tapi dia belum jalan tadi ya ke protect dia nah jadi anda harus masukin dulu nih set point yang diinginkan berapa nih disini nih ya misalnya anggap misalnya 50 nah anggaplah 50 misalnya kan dia kapasitas misalnya 0-100 ya nanti tinggal di kompersi saja misalnya berapa liter disini ya misalnya anggap ini 50% ya nah ini saya masukin 50% ya jadi kapasitas masukinnya 50 jadi kalau nanti nilainya 50 dia akan mati dia ya dia ngisinya mati ya kalau kita start ya kita lepas ya nah kenapa dia gak ngitung lagi D40 di D50 ya ini D50 tadi set pointnya D berapa ya salah lagi nih ini alamatnya salah lagi ini alamatnya kita ulang lagi coba ya kita tes lihat lagi ini di alamatnya di D50 nih ini kita mati stop ya ini alamatnya di D50 tadi di HMI nya di HMI nya di HMI nya ini alamatnya berapa ah D30 mana sih D50 ya nah makanya masukin di HMI kok gak masuk ke program gitu ya harusnya kalau ini sama D50 dia akan masuk ke sana nilainya gitu jadi ini masukin nilai dari HMI nya dari atas panelnya ya salah mulut ya oke jadi kita tes lagi ya kita tes lagi kita offkan dulu dulu ya kita jalankan lagi ya nah kita jalankan lagi oke ini ya ini aktualnya oke kita start ya start ya dia tadi belum jalan ya karena dia masih set point nya masih sama ya kita stop dulu lagi kita masukin nilai set point nya kita masukin misalnya nilainya 50 misalnya ya jadi banyaknya ya 50 set point nya 50 nih ya jadi nanti pengendaliannya aktual ini sama sama set point nya balik nanti stop dia nanti kita start ya nah start aktual sampai dengar 5 50 sudah 50 nah kenapa ayo kenapa dia bisa langsung 50 langsung sama dengan pak iya sama dengan tapi naiknya cepet banget tadi kan naiknya 1 detik doang kan ayo kenapa dia bisa langsung 50 50 ayo kenapa analisis yang ketiga kenapa ini ayo kenapa bisa langsung aktual 50 tadi maunya kan naiknya cuma 1 detik 1 detik doang kan 1 2 3 4 sampai 50 kenapa ayo yang lainnya kenapa kita reset 0 ya kita ganti 0 0 ya nah ayo kenapa tau gak ini programnya lagi nih ya nah ya tes lagi ya nah lihat nih disininya ya nah disini lihat nih ini plus plus waduh ini apa binary increment kalau ini setiap naik 1 ya ini harusnya pakai divu ya atau tadi penjumlahan ya jadi ini setiap scan versi langsung cepat sekali ini langsung nah ya scan versi kan cepat walaupun harusnya dinaikin nilai 1-1 ya kalau kita tambah divu ya misalnya nah kita harang ya nah ini kita harusnya itu ini kita masukin divu ya ini di 40 jadi kita masukin divu dulu setiap satu ya 1 detik 1 detik jadi kita masukin divu misalnya ke mana W 20 20 0 0 nah ini setiap satu detik baru nanti dia naik ya kan on off on off ya nanti dia naikin jadi dari W 30 0 0 jadi masukin di D40 tadi ya di D40 plus plus ya tadi ya plus plus D40 ya lupa dia ya nah ini harus diingat juga nih ya ini jadi dulu set oke kita lagi ulang simulasi kan lagi ya step nah kita lihat disini sudah keluar belum projectnya nah ini ya start nah belum belum hidup sudah masukin tadi 50 50 enter nah gitu ya 1 2 3 4 hidup ini harusnya hidup terus nih wah ini harusnya sama sama output nih alamatnya ya jadi kalau pompanya hidup irisnya itu sinyal yang buat onnya itu hidup juga jadi sampai dia 50 dia akan mati gitu ya kelihatan nah seperti itu ya tinggal dulu bentar di sini di sini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita tanyakan Kita tanyakan Gambar pipanya Nah ini Alamatnya kosong Jadi disamain dengan alamat 1.01 Jadi kalau dia hidup Hidup juga warnanya berubah Nah gini nih Tarihnya 1.01 Ini albumnya juga nih Albumnya di 1.01 Ini juga gak apa-apa lah Disini ada yang mau ditanyakan Nah ini buat sumber aslinya saja Ya oke Disini tadi harusnya dia bergerak ya Dia bergerak Misalnya ini warnanya apa Biru semua misalnya Ini D40 ini range-nya ya Ini R100 Ya background-nya Ini D D40 Ini up ya Dari atas ke bawah ya Ini up Kemudian Oximumnya Oximumnya Minimumnya 0 Jadi gak kelihatannya Misalnya ini range-nya sama semua Misalnya Kuning-kuning semua Misalnya Kalau dia Kalau dia Coba ya kita tes dulu Simpen lagi Ini kita jalan lagi ya Kita tes Kita simulasikan lagi Kita lihat Nah ini dia Sekarang kalau Misalnya tadi ya Kita buktikan lagi tadi Kalau start lagi Tadi dia belum Jalan-jalan mati ya Masih ya Stop Ya harus apa Kita harus masukin nilai Topo-nya dulu Topo-nya dulu Kita harus masukin Misalnya tadi D30 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 Kita start Ya Ya dia naik ya Naik Nah ini juga naik Kelihatan D30 Nah ini juga nilai Nah ini udah jalan Nah ini hidup Ini hidup lagi nih Terus ya Ini kelihatan tuh Di indikatornya Nah disini naiknya ceritanya Ini airnya Sampai dia 80 dia akan mati Ya Nah ini Oke disini ada yang Tanyakan lagi? Udah pada jelas? Jadi teknik ini Di lapangan ya Jadi Jadi masukin nilai Set pointnya itu dari HMI biasanya Jadi bisa berubah-ubah Nah ini Sampai naik 80 dia akan mati Stop 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 Oke Sudah Nah Ini tadi Kenapa tadi Tadi saya masih Kenapa gak jalan tadi Kenapa tadi gak jalan Oke Jadi itu ya Oke ada yang Ada yang ditanyakan nih Sudah pada jelas semua Ini Kita Nyalahnya harusnya Akhirnya sudah 1.01 Akhirnya sudah nyala Jadi kalau Nyalanya begini Kalau Watinya Mungkin kita simpan lagi Coba kita ulang lagi Kita ulang lagi Kita ulang hari Saya masuk Nanti tugasnya kita buat itu dulu Di rumah masing-masing Jadi buat pendalian Kalau sudah penuhnya Ini sudah kelihatan lagi Sudah ya Oke kita nolkan dulu ya Kita nolkan dulu Kita nolkan lagi Saya resetnya Kita nolkan ulang Jadi kalau start Dia masih mati Akhirnya kita masukin 10 Nah ini jalan Kelihatan itu warnanya Ya Ya Kelihatan baru itu 10 sudah mati Ya Jadi tadi sudah disimpan Ternyata karena sudah dibuka Klik-klik sharenya Ada 2 Yang mana tadi saya klik Ternyata Salah Jadi kalau dinaikin lagi ya Misalnya 20 tadi Nah dia ini hidup nih Jadi berarti hidup nih Ngisi tangki nih Gitu Jadi Dia hidup sampai 20 Kemudian kalau dia Pempatnya mati Kalirannya mati Gitu Jadi segitu Jadi kalau misalnya Kita masukin lagi Kita ngasih poinnya 40 Gitu ya Nah dia akan naik terus lagi Gitu Gitu 27 8 9 Gitu 30 Jadi kalau tiba-tiba Emang sudah dia full Sesuai menilai set poinnya Kompanya akan mati Ya Nanti coba juga Buat di rumah ini Coba kalau dia penuh Nanti bisa dikeluarin Atau setiap Oke Disini ada yang Menanyakan Ini Sudah pada jelas semua Insya Allah Pak Oke lah Ya Ya Jadi Mungkin itu saja Dari saya Kalau gak ada Yang mau ditanyakan Jadi Tekniknya segitu Jadi kalau misalnya Kelihatan nanti Di Di bagian pendali itu Di ruangan Itu bisa kelihatan Nanti Oh Ini posisi Apa Airnya di dalam tangki Berapa Gitu Jadi kalau mau diubah Masukin lagi Gitu Bisa dimasukin lagi Oke Mungkin itu saja Dari saya Oke Kalau gak ada Lagi yang ditanyakan Kita akhiri saja Pemenang kali ini Dengan baca Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang penting Rutin Dia Kalau itu begitu Harus rutin Tiga hari Upload Oke oke Terima kasih Saya klick Saya klick sub indo by broth3rmax